FIFA EXPOS KEHEBATAN INDONESIA MENANG ATAS KURASAU FIFA mengekspos kehebatan timnas Indonesia usai menang atas Kurasau di FIFA Mat Day lewat akun Instagram resmi. Pada Rabu, 28.09, sore, akun Instagram resmi FIFA mengunggah foto aksi penyerang timnas Indonesia Dendi Sulistiawan saat menghadapi Kurasau pada pertandingan kedua di FIFA Mat Day. Dalam unggahan tersebut FIFA mengatakan kemenangan Indonesia atas Kurasau menjadi malam yang Indonesia bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Indonesia kembali mengalahkan Kurasau lewat gol Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Malam yang indah bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Siapa man of the make menurut kamu? Tulis FIFA dalam caption di feed Instagram miliknya. Indonesia berhasil menghajar Kurasau dua kali pada pertandingan FIFA Mat Day. Pertandingan pertama Indonesia vs Kurasau digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Sabtu, 24-9. Laga tersebut dimenangkan Indonesia dengan skor 3-2 lewat gol Mark Lok, Fahruddin Arianto, dan Dimas Derajat, sedangkan laga kedua Indonesia vs Kurasau digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, pada Selasa, 27-9. Malam, pertandingan ini juga kembali dimenangkan oleh tim Garuda dengan skor 2-1, dua gol Indonesia dilesakkan Dimas Derajat pada menit ketiga dan Dendi Sulistiawan pada menit ke-87. Dua kemenangan atas Kurasau membuat posisi Indonesia otomatis bakal menanjak di ranking FIFA. Usai dua kali hajar Kurasau, Sinta Eiyong, saya mau lawan tim yang ranking FIFA-nya lebih tinggi lagi. FIFA Mat Day 2022 telah rampung, tim Nas Indonesia sukses memetik dua kali kemenangan atas Kurasau. Pertemuan pertama, tim Nas Indonesia mampu membungkam Kurasau dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Lalu, pada laga kedua kontra Kurasau, tim Nas Indonesia menang 2-1 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022. Gol tim Nas Indonesia diciptakan oleh Dimas Derajat, menit ke-3, dan Dendi Sulistiawan, 87. Gol balasan Kurasau dicetak Jeremy, 47 tahun ini kami sudah merampungkan pertandingan FIFA Mat Day, ucap Sinta Eiyong seusai pertandingan. Pastinya tahun depan akan dilaksanakan pertandingan FIFA Mat Day, sambung pelatih asal Korea Selatan itu. Dia menambahkan, tim Nas Indonesia harus mendapatkan lawan tanding yang rangking FIFA-nya lebih tinggi pada FIFA Mat Day 2023. Kurasau berdasarkan update pertanggal 25 Agustus tahun 2022 menempati peringkat ke-84 FIFA. Saya memang mau lawan yang rangkingnya lebih tinggi lagi, tutur Sinta Eiyong. Agar lebih baik, tutup pelatih berusia 52 tahun tersebut, untuk agenda FIFA Mat Day 2023 terdekat digelar pada Maret. Terima kasih telah menonton!